Nomi dan Rahma sidang dugaan korupsi kasus mega proyek KTP Elektronik masih berlangsung hingga sore ini di pengadilan TIPIKOR Jakarta Pusat. Dan persidangan ini sudah dimulai dari pukul setengah sebelas siang tadi dan mendatangkan tujuh orang saksi. Salah satunya merupakan mantan menteri dalam negeri Gamawan Fauji. Tadi dalam keterangannya Gamawan Fauji mengatakan bahwa dirinya memang sempat menolak untuk melaksanakan proyek mega proyek KTP Elektronik ini. Namun saat itu presiden masih berkuku bahwa ini merupakan tanggung jawab dari Kementerian Dalam Negeri. Maka saat itu Gamawan Fauji menerima tanggung jawab ini dan kemudian mendelegasikan tugas ini kepada bawahannya yaitu di Direkturat Keuangan Kementerian Dalam Negeri. Saat itu memang rencana ataupun anggaran yang dianggarkan untuk KTP Elektronik ini adalah sebesar 6,6 triliun rupiah dan diambil dari dana pinjaman luar negeri. Namun ketika saat itu Kementerian Dalam Negeri rapat dengan Komisi 2 DPR RI maka disepakati bahwa anggaran dana untuk KTP Elektronik adalah sebesar 5,9 triliun rupiah. Dan saat itu dana yang diambil justru dari APBN Murni. Dan menurut mantan ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Kayuruman Harahap mengatakan bahwa penganggaran ini memang sudah sesuai dengan aturan ataupun mekanisme yaitu melalui rapat-rapat komisi. Sementara Gamawan Fauji sendiri juga mengatakan bahwa proses pelaksanaan dari mega proyek KTP Elektronik ini juga sudah mendapatkan pengawasan dari berbagai lembaga seperti KPK dan juga BPK. Berikut adalah pernyataan dari mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauji. Tanggal 21 Juli itu saya minta tolong dicermati oleh KPK, kemudian dicermati oleh KORI, oleh BPK, dan oleh Jaksa Agung. Tolong cermati kalau masih ada salah. Kenapa saya buat begitu yang lain? Karena di pasal 83, ayat 3 hukum suci mengatakan apabila terdapat KKN di dalam proses tender, proyek bakal dibatalkan, tapi sepanjang tidak ada, bagaimana saya bukan dibatalkan. Sementara terkait dengan tuduhan bahwa dirinya mendapatkan aliran dana, yaitu sebesar 4,5 juta dolar Amerika Serikat, saat itu Jawaan Fauji menolak dan mengatakan bahwa ia tidak menerima sepeserpun dana atau aliran dana dari mega proyek KTP Elektronik ini. Dan terkait dengan 50 juta yang diterimanya, juga dikatakan bahwa 50 juta tersebut didapatkan dari honorarium yang ia dapatkan ketika menjadi pembicara di lima provinsi. Sementara tadi dia, Anggreni, yang merupakan mantan Sekjen Kemendagre, juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang tersebut, Tommy dan Rahma.